Awas, tiga kesalahan ini simple dan kecil, tapi bisa ngancurin bisnis dulu. Yang pertama, kita nggak bisa ngatur keuangan. Nah, tau nggak sih sadar nggak sadar yang namanya bisnis, nyawa utamanya jadi keuangan. Kalau modalnya ada, bisnisnya bisa jalan. Kalau duitnya nggak ada, udah-udah pasti bisnisnya tutup. Jadi hati-hati nih, ini masalah sepele yang bikin banyak genjet tuh hancur. Karena ya, duit bisnis, duit dagang, dipakai buat duit pribadi. Beli foya-foya, beli ngapain, eh, ujung-ujungnya ya jadinya nggak bisa jalan deh. Yang kedua adalah, kalau nggak ada. Palu gada tuh maksudnya apa sih? Ya, maksudnya lo mau apa, gue ada. Nah, kenapa ini jelek gitu, bukannya bagus ya? Karena gini, ketika lo jadi Palu Gada, kita nggak punya kelebihan spesifik dibandingin orang lain. Yang hasil akhirnya adalah, lo mencoba menjual ke semua orang dan semua orang nggak ada yang suka. Nah, jadi daripada Palu Gada, mendingan jadi spesialis di salah satu bidang. Dan yang terakhir, itu paling simple, yaitu nggak mau update skill. Kenapa sih ini penting juga? Karena gini, saya ntar nggak sih di dunia digital, itu semua itu cepet banget. Perubahannya tuh gila, cepet banget. Apa yang lo belajar tahun lalu, mungkin tahun ini udah nggak relate. Atau mungkin nanti ke depannya apa yang lo belajar sekarang, 2 minggu lagi udah nggak relate. Nah, kalau kita nggak mau update, kita ketinggalan jaman dong. Nah, kalau ketinggalan jaman, ya susah dong. Bersih, saya bener-bener. Buat kalian yang suka konten kayak gini, jangan lupa follow. Dan buat kalian yang pengen sukses atau jadi jagoan wira usaha, game-nya kita punya program jadi wira usaha. Dimana di situ lo bakal diajarin, bakal dibantuin, atau dimodalin. Kira-kira kalau kayak gitu seru nggak? Kalau seru, silahkan komen ya.